Namanya roda kehidupan tentu saja selalu berputar kadang di atas kadang di bawah dan ini akan terjadi kepada siapapun termasuk juga seorang Andara Erli. Kita tahu bahwa di masa keemasannya siapa sih yang tidak mengenal sosok Andara Erli. Namun semenjak pandemi beberapa waktu yang lalu kesulitan bukan hanya dirasakan oleh kita termasuk juga Andara Erli yang sampai akhirnya memutuskan untuk resign dari kantornya. Dan yang dia lakukan ketika memiliki waktu luang dia mencoba untuk antar jemput anak-anak sekolah dimana ini merupakan teman dari anaknya di sekolah tersebut. Gemes ya tapi ini adalah simple life yang mungkin kita semua mendambakan gitu sebenarnya. Dan juga dia katanya nih gak malu sebagai seorang public figure untuk ikutan jualan dimsum di kantin sekolah anaknya. Semangat ya. Kita pengen tahu nih seperti apa nih kisah dari Andara Erli dan ini juga menjadi penutup jumpa kita di Inser Pagi. Baik memirsa jangan lupa nanti Inser Sia akan kembali menemani Anda pada pukul 11 tentunya hanya di Transiwi. Milih kita bersama. Sampai jumpa. Bye-bye. Lama sudah Andara Erli tak terlihat warawiri di layar kaca seperti dulu. Dari umur 16 tahun, perempuan cantik nan soleh ini sudah berkarir di dunia hiburan tanah air. Mengawali dunia karir sebagai model, Andara muda cantik mempesona ketika menjadi model untuk salah satu majalah ternama pada saat itu. Kini setelah kurang lebih 30 tahun berkarir di dunia hiburan, ada rasa jenuh yang menghampiri. Sehat dari panggung hiburan, kerjaan baru Andara bisa dibilang tak sesuai ekspektasi banyak orang. Ya, bukan menjalankan bisnis besar, ini yang membantu sang suami mencari nafkah dengan menjadi supir antar jemput anak sekolah dasar. Ya, supir itu sebenarnya gini loh, aku kan punya anak, anakku masih SD, terus ada kendaraan, siap hari kan diantar jemput, naik mobil. Terus habis itu ada anaknya teman, suatu hari aku naik anaknya teman, pulang gitu. Dia naik ojek online ke anak perempuan, di tepungnya. Kasian banget, karena aku tahu anaknya, terus aku tahu dunia juga, aku telpon. Benar, dia dijemput sama ojek online, di akun itu pelangganan keluarganya katanya. Tapi, karena aku naik anak perempuan, kasian banget ya, seumuran anakku naik ojek online. Terus aku tawarin, mau gak aku antar aja. Terus mungkin dia ngenak sekali dua kali antar, dia bilang, jadi antar jemput aja, mau gak aku bayar deh. Dia bilang gitu, wah gak apa-apa. Aku bilang, gak apa-apa yaudah. Pas aku berbagi lagi, ya lumayan juga ya, buat nambahin kita juga gitu. Udah, dari satu anak, terus berkembang-berkembang lagi, akhirnya ada anak lain lagi yang butuhkan orang tuanya berkerja. Udah, udah berkembang-berkembang, karena jadi sekitar, ya bisa sekitar 7-11 anak. Sampai sekarang masih, mulai dari kapan? Mulai jadi antar jemput. Antar jemput itu sebenarnya pas kelas 2, ya tahun kemarin lah. Tahun kemarin? Tahun kemarin, udah setahun. Berawal dari satu anak, tak disangka jumlahnya bertambah jadi 11 anak. Tentang berapa bayaran yang diterima, yang jelas pekerjaan itu dijalani Andara tanpa banyak pengeluh. Menariknya lagi, untuk menambah nafkah, ia tak sekedar menjadi supir antar jemput, tapi juga jualan di kantin sekolah. Kalau dimsen itu belum lama sih, baru ya baru 6, belum sampai setahun, 8 bulanan. Berarti untuk antar jemput anak menjual dimsen itu setelah KPR Unas ya mbak? Setelah, setelah KPR Unas, kemudian kita pikir kan belum ada yang reguler juga, aku pikir sambil menjalani rutinitas hari-hari ya kan. Kayak antar jemput anak, dengan ada orang lain yang juga butuh, kenapa enggak sama-sama saling membantu gitu. Aku juga terbantu juga kan, dengan adanya antar jemput, otomatis kan untuk operasional juga terbantu, biarpun tidak menutupi secara keseluruhan, tapi lumayan. Bisa, aku bilang 75-80% bisa terbantu dari sana. Enggak perlu harus nginder ya, maksudnya kita ngejalanin sesuatu hal yang halal gitu, kita ngejalanin sesuatu yang dengan ikhlas juga, bukan atas dasar. Aduh, yang sih ah, malah aku yang di orang-orang sekitar aku, yang bilang misalnya, kan lo artis atau apa, kenapa harus ada embel-embel, kok kan juga melakukan ini juga. Itu juga untuk anak-anak gitu, untuk lingkungan juga gitu, karena ya kayak jualan sushi gitu kan, itu karena aku nget, oh anak-anak suka nih gitu ternyata, ya udah aku jual gitu, berdasarkan apa yang mereka, needs-nya mereka gitu. Kalau kerja kantoran untuk menurna si kamper rumah sih sebenernya enggak, cuma kantoran karena aku itu lagi jenuh di dunia entertainment gitu ya, jadi bener-bener udah masuk fase yang bener-bener aku jenuh banget, aku butuh ada refreshment gitu, butuh suasana baru, lingkungan yang baru, yang tadinya aku mikir mungkin aku mau sekolah lagi, tapi seterah ngobrol-ngobrol, beberapa teman-teman yang dulu berakat bareng gitu ya, satu sekolah dan lain-lain, mereka bilang, nanti end up-nya kalau kamu kuliah buat apa, buat kerja juga kan gitu, ya juga, ya juga sih aku mikirnya gitu kan, terus mereka bilang, ya udah kenapa gak langsung kerja aja, jadi mana gitu, maksudnya dengan, kalau aku mau masuk lagi ke field aku yang dulu gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu pada saat aku lulus kuliah gitu, kayaknya gak mungkin gitu, kata teman aku, oh sekarang kan banyak startup dan lain-lain, coba aja, itu lima tahun lalu aku akhirnya coba untuk apply, aku ngelamar gitu ya, aku ngelamar, terus ternyata dipanggil, interview dan lain-lain, keterima, udah aku bekerja.